Halo, selamat datang kepada para peserta dan terima kasih kepada para pembicaraan yang telah hadir. Selanjutnya, siang hari ini adalah diskusi kita yang kedua. Jadi sebenarnya ini adalah diskusi yang pertama itu di tanggal 7 kemarin berkepatan dengan peringatan Dom Aceh. Nah, sekarang hari ini 11 Agustus 2020. Sebenarnya diskusinya adalah rangkaian dari memori 15 tahun MOU HWC. Jadi, diskusi ini adalah salah satu pendudian dari rangkaian peringatan 15 tahun MOU HWC. Yang pertama kemarin kita sempat membahas soal yang perlu kita ketahui mengenai komisi kebenaran. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan terkait perpres komisi kebenaran. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu, awalnya kita itu ada Undang-Undang KKR yang di tahun 2004, Undang-Undang itu telah ada. Namun di tahun 2006, Undang-Undang itu dibaksakan oleh MK karena DDR Orang Asyarat Sipil. Sebenarnya DDR-nya ada tiga pasal, tapi kita juga kenapa nih, kita juga tidak tahu kenapa akhirnya seluruhnya Undang-Undang itu dibatalkan oleh MK. Nah, untuk membahas itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu, di tahun 2019 kemarin, isu ini atau komisi kebenaran ini isunya mulai naik lagi. Di tahun 2019 kemarin, RUU KKR, setelah Mahfremde, setelah Kumen Kepul Hukam, mengangkat soal RUU KKR. Tapi sayangnya tidak masuk prolekna. Dan akhirnya keluar lagi desas-desus soal peraturan presiden mengenai KKR, Komisi Kebenaran. Nah, ini juga nggak tahu nih, selama dari 2006 ke 2020, ada 14 tahun nggak ada perbincangan soal Komisi Kebenaran, tapi tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu sebenarnya ada motif apa di balik isu yang kembali muncul ini. Nah, itu juga akan kita ulas nanti di diskusi hari ini. Jadi, untuk teman-teman, silakan menentukan posisi yang pewek untuk mendengarkan, menyimak, dan menyaksikan diskusi hari ini. Untuk diskusi hari ini, kita kedatangan tiga pembicara yang saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Bu Galuh Kuan Dita, beliau adalah Direktur Ajar, dan beliau juga bagian dari Forum Aktifis HAM. Bu Galuh Kuan Dita. Halo, Ibu. Oke, halo, Bu. Halo, selamat sore siang. Selanjutnya ada Pak Manunggal Wardaya, beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Halo, Pak Manunggal. Halo. Oke, apa sih. Dan selanjutnya ada Mbak Indria Fernida. Mbak Indri adalah Regional Program Koordinator Ajar, dan beliau juga salah satu yang, salah satu lawyer yang menjiar UU KKR. Waktu itu. Ya, Mbak? Betul? Halo, Mbak Indri. Ya, selamat siang. Itu ketiga tadi adalah para pembicara kita. Nah, kita mulai aja mungkin pertama dari Bu Galuh Kuan Dita. Bu Galuh bisa menjelaskan sebenarnya konsep komisi kebenaran itu seperti apa, gitu. Apa pentingnya komisi kebenaran? Dan sebenarnya apa itu komisi kebenaran jika dibandingkan dengan sektor ekonomi, sosial, dan budaya yang masyarakat lebih paham, gitu ya. Dan di mana sih sebenarnya posisi komisi kebenaran ini, gitu. Mungkin dari Bu Galuh, Kuan Dita, bisa langsung. Baik, terima kasih. Selamat siang, kawan-kawan semua. Senang sekali hadir pada hari ini kita membahas sebuah persoalan yang sudah cukup panjang digeluti dari sejak reformasi. Jadi, sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya diskusi tentang apakah Indonesia patut dan perlu mempunyai sebuah komisi kebenaran. Silakan, Panitia, PowerPoint-nya dipasang aja. Jadi, saya pikir menarik bahwa dalam masa pandemi ini kita dihadirkan sebuah teka-teki. Apakah mungkin kita bisa di-play aja ya? Apakah mungkin kita bisa benar menjalankan sebuah mandat komisi kebenaran? Tadi, moderator sudah meminta kepada saya untuk mencoba menjelaskan sedikit apa itu komisi kebenaran. Dan dia bagian dari proses transisi seperti apa buat kita. Yang menarik adalah pada saat kita sebenarnya diskusi tentang perhatian kembali pada persoalan komisi kebenaran ini cukup muncul sebelum pandemi ya. Waktu itu dengan Pak Mahfud mulai menyebut-nyebut mau untuk membuka kembali diskusi tentang komisi kebenaran. Tapi kemudian terjadi pandemi dan hampir semua diskusi tidak lagi lanjut. Semua orang fokus ke persoalan COVID. Yang menarik adalah sebenarnya kalau kita lihat COVID juga adalah situasi yang memungkinkan terjadi pelanggaran HAM dalam skala yang sangat luas. Jadi, sebenarnya bisa juga ada komisi kebenaran untuk persoalan COVID di dunia ini. Tapi itu soal lain. Oke, slide berikutnya. Jadi, komisi ide menghadirkan sebuah komisi kebenaran sebenarnya itu muncul dari sebuah pemahaman bahwa impunitas bercokol sangat lama di Indonesia. Bercokol pada sejak zaman Orde Baru tentunya. Zaman Soeharto yang kita tahu membawa seribu satu persoalan panjang. Ini adalah foto dari Ibu Hartiti, seorang penyintas 65 dari Jogja. Foto ini diambil di sebuah gedung yang namanya Gedung Jefferson. Tadinya adalah perpustakaan yang dikelola oleh kedutaan Amerika di Jogja. Kemudian diambil alih menjadi tempat penyiksaan dan banyak suaminya dia dihilangkan. Terakhir dia kenal di sana. Terakhir dia lihat di sana sebelum akhirnya dibawa dan tidak diketahui situasinya sampai dengan sekarang. Waktu itu Ajar bersama kawan-kawan di berbagai tempat di Indonesia membuat penelitian bersama untuk melihat bagaimana perempuan korban mengalami impunitas. Jadi, kita kasih judul bukunya Bertahan Dalam Impunitas. Silahkan dilihat, dicari di website Ajar. Tapi, kata impunitas itu mempunyai definisi dari prinsip-prinsip PBB melawan impunitas, yaitu ketidakmungkinan secara de jure ataupun de facto untuk membawa pelaku pelanggaran untuk menghadirkan sebuah pertanggung jawaban. Jadi, itu ada kegagalan negara untuk mengadili pelaku, untuk memulihkan korban, untuk menghadirkan kebenaran, dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Sebenarnya itu, slide berikut adalah yang kita sebut hak-hak korban. Prinsip PBB, prinsip impunitas yang diartikulasikan oleh PBB ini membantu kita membuat kerangka. Yang kadang-kadang kita kenal sebagai transitional justice, tapi kadang-kadang kata-kata keadilan transisi, transitional justice terlalu ribet. Sehingga saya lebih suka untuk langsung berbicara tentang hak-hak korban. Hak atas kebenaran, hak untuk pemulihan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapat jaminan bahwa yang terjadi pada dia tidak akan berulang. Nah, pada saat kita bicara tentang hak atas kebenaran, maka muncul juga sebuah kewajiban, kewajiban negara dan masyarakat untuk mengingat. Nah, inilah kenapa salah satu alat yang kemudian muncul untuk mengungkapkan kebenaran dan merawat ingatan adalah sebuah komisi kebenaran. Tapi komisi kebenaran bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan hak atas kebenaran. Kebenaran itu bisa dihadirkan lewat proses pengadilan, penelitian atau pengkajian Komnas HAM atau Komnas Perempuan, upaya masyarakat sipil, tapi itu yang tidak ofisial, tidak resmi. Nah, komisi kebenaran digunakan di berbagai negara dan juga sekarang sedang berjalan di Aceh untuk mencoba, itu sebuah mekanisme khusus komisi kebenaran yang biasanya dibentuk berdasarkan sebuah keputusan, kebijakan, apakah itu undang-undang atau perpres, untuk fokus kepada sebuah periode tertentu dan untuk mencoba menggali tidak hanya apa pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi yang lebih sulit lagi sebenarnya kenapa ini terjadi. Apa faktor-faktor pendukung, apa penyebab, siapa aktor. Jadi, dia sebenarnya jauh lebih luas dari misalnya kebenaran yang bisa didapat dari misalnya proses pengadilan. Kalau proses pengadilan, biasanya kebenarannya sangat berkaitan dengan apakah pelaku A bertanggung jawab atas pembunuhan, perkosaan, atau kekerasan yang dialami oleh sekelompok korban, ya atau tidak. Sedangkan pengungkapan kebenaran itu bisa jauh lebih luas. Bisa juga melihat misalnya apa saja faktor-faktor di masyarakat yang mendukung. Misalnya bahwa ada rasisme, ada perasaan ketakutan terhadap partai komunis, ada ini, ada itu, ada perang dingin, dan sebagainya. Jadi, itu bisa menjadi bagian dari yang dilihat oleh sebuah komisi kebenaran. Tidak serta-merta tiap pelanggaran HAM-nya saja, tetapi apa yang menjadi latar belakangnya. Kalau kita lihat di seluruh dunia, bisa slide berikutnya, itu sekarang sekitar 48-an komisi kebenaran. Dan ada pertanyaannya, apakah ini harusnya lewat undang-undang atau apa. Tapi kalau kita perhatikan di sini, hanya dari 48 komisi kebenaran yang kita daftarkan di sini, hanya 8 yang dibentuk oleh undang-undang, sedangkan hampir ada 20 tujuan yang oleh peraturan atau keputusan Presiden, Perdana Menteri, kalau di Moroko, Raja, ada Raja Baru. Juga akhir-akhir ini banyak komisi kebenaran yang muncul berdasarkan proses perdamaian. Jadi, itu yang kita lihat di Nepal, kita lihat di Aceh, yang juga sedang terjadi di Mindanao, Filipina misalnya. Oke, nah bagaimana kita bisa menilai sebuah komisi kebenaran? Slide berikutnya. Beberapa tahun yang lalu, komisi, eh bukan komisi, OHCHR, kantor komisaris tinggi HAM, PBB, membuat seri publikasi tentang yang dia sebut Rule of Law Tools. Jadi, alat-alat bantu untuk meningkatkan lagi, menegakkan lagi hukum pada situasi-situasi pasca konflik. Nah, ada yang untuk truth commissions, ada yang untuk proses pengadilan, ada yang untuk reparasi, dan ada yang untuk tema buku ini, ada yang juga cuma pendek ya, cuma satu tahun dan bisa diperpanjang enam bulan, itu sangat pendek sebenarnya, dan punya mandat temporal, artinya periode apa yang mau diselidiki. Nah, setahu saya di draft fair press itu hampir nggak ada tuh, jadi bisa mundur ke mana dia gitu ya, itu yang menjadi persoalan. Biasanya juga ada penyebutan untuk perhatian khusus untuk kelompok korban tertentu, misalnya korban kekerasan seksual, kelompok minoritas, dan sebagainya. Dan ada kewenangan yang cukup untuk bisa menggali informasi. Biasanya juga ada diskusi atau upaya konsultatif untuk pemilihan anggota komisi, dan di dalam undang-undangnya atau fair pressnya harusnya ada juga pemberian semacam kewenangan untuk nanti rekomendasi dari komisi ini harus bisa dijalankan secara penuh. Jangan sampai hanya ada komisi, ada rekomendasi, kemudian semuanya dilupakan. Oke, ada beberapa contoh, slide berikutnya, komisi kebenaran yang sudah berjalan. Kalau kita lihat, sebenarnya di Afrika dan di benua Amerika sudah cukup banyak, sudah belasan, sedangkan di Asia Pasifik sangat sedikit. Yang negara tetangga Timor Leste, Korea Selatan, juga Thailand, dan sekarang Aceh. Kalau kita lihat, saya agak cepat langsung, next slide. Kalau kita lihat, dua komisi kebenaran Timor Leste dan Korea Selatan itu memang melihat jangka yang sangat panjang berkaitan dengan terbentuknya sebuah negara. Jadi Timor Leste fokus pada Perang Saudara 1974 dan pendudukan Indonesia dari tahun 1975 sampai tahun 1999. Saya sangat menganjurkan teman-teman semua membaca laporan Cega, namanya Komisi Kebenaran Timor Leste. Ada website-nya cegareport.org, dokumen sekitar 2.000 halaman yang dengan sangat rinci menceritakan apa pelanggaran HAM yang sangat berat yang terjadi di Timor Leste yang sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia. Masih belum tuntas persoalan-persoalan itu. Di Korea Selatan juga ada Komisi Kebenaran yang panjang yang melihat masa bahkan Perang Dunia Kedua, tanah-tanah yang diambil pada zaman pendudukan Jepang, Perang Korea, kemudian periode di mana ada pemerintahan otoriter di Korea Selatan. Berikutnya ada juga Komisi Kebenaran sebagai hasil perjanjian perdamaian. Kita lihat di Nepal, di Mindanao, di Aceh, di Sri Lanka, dan di Thailand bukan perjanjian perdamaian tapi semacam negosiasi antar kelompok-kelompok yang berseterut tahun 2010. KKR Nepal menarik karena pada saat pembentukan undang-undang, drafting undang-undang KKR-nya itu ada iming-iming, ada kata-kata amnesti yang notabene dari 48 Komisi Kebenaran itu hanya afsel yang memberikan amnesti dan itu sudah dianggap sebagai sebuah kesalahan ya waktu itu. Dan juga jangan lupa pada saat itu di Afrika Selatan para pelaku yang memasukkan dokumen dan untuk mendapatkan amnesti itu kebanyakan sudah dalam tahanan atau sudah di penjara. Jadi ada proses pengadilan yang kemudian didukung oleh proses Komisi Kebenaran. Oke, tapi di Nepal ada kata-kata amnesti, akhirnya masyarakat sipil memboykot dan Komisi Kebenaran itu sekarang berjalan sendiri dan masyarakat sipil ada di luar tidak terlibat memboykotnya, masih mencoba membuat proses di mana mereka menantang baik undang-undang maupun metode yang dikerjakan, proses yang dikerjakan oleh KKR Nepal. Di KKR Aceh, saya pikir ini bagian dari yang hari ini ya, yang sedang kita coba lihat bersama 15 tahun MUU Helsinki, kita tahu bahwa sebuah Komisi Kebenaran dan sebuah pengadilan HAM itu dijanjikan sebagai bagian dari proses perdamaian, tapi lebih dari 10 tahun masyarakat sipil harus berjuang untuk akhirnya baru 2017, sebuah Komisi Kebenaran di Aceh sedang berjalan sekarang. Oke, berikutnya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat sipil punya peran sangat penting untuk proses pengungkapan kebenaran. Pada saat negara ingkar janji bisa dilakukan oleh masyarakat sipil seperti yang sudah dilakukan oleh KKPK, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran tahun 2013, menghasilkan public hearing dan kemudian sebuah laporan yang disebut menemukan kembali Indonesia. Juga teman-teman silakan membacanya. Di Kamboja juga mereka membuat women's hearing sejalan dengan proses pengadilan hibrida yang dilakukan oleh PBB dan pemerintah Kamboja untuk kejahatan di rejim Pol Pot. Juga masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, menghadirkan para perempuan jugun yanfu di Tokyo, Tokyo Tribunal sebagai proses pengungkapan kebenaran. Jadi ini contoh-contoh penting yang sudah ada. Dan last slide, terakhir dari saya, saya pikir pertanyaan inilah buat kita semua. Apakah sekarang penting, bahwa penting ada Komisi Kebenaran di Indonesia, saya pikir itu tidak bisa diragukan lagi. Tapi apakah yang dihadirkan oleh pemerintah Jokowi sekarang ini kesempatan atau kesempitan? Itu kita sekarang sedang dalam situasi normal baru yang sedikit mirip bau-bau order barunya sangat kuat. Apakah masyarakat sipil merasa bahwa kita bisa dan harus melakukan sesuatu untuk mengimbangi, untuk mengawal proses ini? Bagaimana dengan KKR lokal, dengan kerangka otonomi khusus buat Papua dan Aceh? Apakah sebagian teman-teman yang mendorong tetap perlu ada Komisi Kebenaran untuk Indonesia sekarang adalah mengatakannya ini penting, paling tidak ada dokumen resmi tentang pengalaman korban. Itu dulu deh, jangan lupakan upaya untuk menghadirkan pelaku atau mendapatkan arsip. Kita dokumentasi dulu cerita-cerita korban. Saya pikir pada akhirnya ini strateginya harus ada di kita, di masyarakat sipil, membagi tugas, melihat dengan jeli apakah ini kesempatan atau kesempitan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Buga Luh atas penyelesaannya. Itu bisa di-quote untuk hari ini. Apakah sebenarnya wacana Komisi Kebenaran ini, Komisi Kebenaran ini benar-benar kesempatan atau kesempitan? Nah, itu bisa di-quote untuk hari ini, teman-teman. Dan kita bisa bareng-bareng, tadi mengawal itu, dan mengatau itu, benarkah ini kesempatan atau memang hanya kesempitan. Dan dari penjelasan Buga Lutadu tadi, bahwa Komisi Kebenaran itu bukan isu baru kok. Komisi Kebenaran itu sebenarnya sudah lama, isunya itu sudah lama, cuman memang naik turun. Kenapa kok dijelang isunya ini sudah lama? Nah, ini ada penjelasannya di Mbak Indri. Jadi dulu pernah ada tentang undang-undang KKR, tetapi selalu dibatalkan. Nah, kenapa itu dibatalkan? Kenapa ADR, undang-undang KKR? Ini akan dibahas selengkapnya oleh Mbak Indri. Juga nanti sebenarnya, apa sih pengaruh dari pembahasan KKR itu terhadap wacana perpres yang sedang berkembang sekarang? Silahkan Mbak Indri, semuanya. Iya, terima kasih. Hujannya di sini, aman enggak suaranya? Bagus ya, oke. Binta tolong PPT-nya juga. Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Makasih Kontras, Mbak Galuh, Anggi. Ketemu lagi di ruang online, bolak-balik ketemunya di sini. Saya diminta untuk ini mengembalikan memori masa lalu ketika saya masih ada di Kontras dan menjadi salah satu lawyer waktu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi soal Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi. Tapi saat ini saya sudah jadi alumni dan betul dia diajar. Silahkan lanjut. Ya, ini sebenarnya hanya sedikit snapshot gitu ya soal kenapa sih ada Komisi Kebeneran di Indonesia gitu ya. Nah, itu waktu tahun 98 pas ke reformasi diskursus ini mulai berkembang dan berkembangnya sebenarnya mulainya dari teman-teman masyarakat sipil juga. Teman-teman yang Mbak Galuh, para senior-senior kita lah ya di kelompok masyarakat sipil untuk dan melihat karena di wilayah global di wilayah Amerika, di Afrika Selatan juga sudah mulai ada yang namanya Komisi Kebeneran sebagai salah satu alternatif kelengkap dalam upaya pengungkapan kebenaran dan pemenuhan rasa keadiling bagi korban. Nah, teman-teman masyarakat sipil waktu itu berkonsolidasi sempat bersama-sama dengan Komnas HAM juga sebenarnya untuk merumuskan kira-kira untuk penyelesaian kas pelanggaran HAM masa lalu ini seperti apa gitu. Kemudian lahirlah diskusi-diskusi yang juga merumuskan ada satu Komisi Kebeneran yang penting untuk diadvokasi. Tentu saja waktu tahun 98 kondisinya kita baru saja reformasi baru saja militer mulai sedikit-sedikit diperetelin kondisinya ya jadi sudah nggak ada lagi dalam ruang politik kemudian nggak bisa lagi dalam masuk dalam ruang sipil. Nah, sehingga kemudian dari diskusi-diskusi itu dan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil kita kemudian mendorong ada kebijakan. Nah, waktu itu ada kebijakan yang dimasukkan dalam TAP MPR. Saya rasa pada saat itu lebih lengkap ya karena dinyatakan dengan jelas bahwa perlu ada Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi yang tujuannya untuk pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, dan rehabilitasi. Jadi, ada banyak sekali tujuan yang lebih komprehensif sebenarnya dari TAP MPR itu. Tentu saja tujuannya untuk menegapkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lalu tahun 2000, slide berikut, tahun, oh masih di bawah ya, nggak kelihatan di sini. Sorry, sorry, berarti masih yang awal tadi. Nggak kelihatan, ya. Nah, tahun 2000 juga sebenarnya ada Undang-Undang Pengadilan Hak yang menyatakan bahwa kalau memang kasusnya tidak diselesaikan di pengadilan HAM bisa dilakukan oleh Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi. Jadi, tahun 2000 itu sudah mulai ada. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya itu juga situasi politiknya berkembang ketika di Papua juga mulai ada berpihakan pemerintah Indonesia untuk memberikan satu ruang yang khusus, pada waktu itu masih dengan Presiden Wisdur yang mendorong adanya Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua dan KKR Papua itu juga muncul di situ. Meskipun KKR Papua agar lebih spesifik karena punya tugas untuk melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan langkah-langkah rekonsiliasi. Jadi, klarifikasi sejarah jadi, apa namanya, dari kata kuncinya gitu ya dan muncullah kata-kata rekonsiliasi. Nah, dari diskusi yang panjang tahun 1998 sampai 2004, sebenarnya ada konteks situasi yang berbeda. Kalau teman-teman kontras dengan ICTJ, beberapa tahun yang lalu pernah bikin laporan tentang sejauh mana keadilan transisi di Indonesia. Keadilan transisi tadi yang Mbak Galuh sampaikan, ada empat jendela itu. empat hak untuk korban, tapi di awal-awal tahun 2004 sebenarnya sudah mulai ada bertanda kemerosotan karena pengadilan HAM mulai ada untuk Timur Timur, untuk Tanjung Priuk misalnya, tapi pelakunya mulai bebas gitu. Militer meskipun dia dilepaskan dalam ruang politik, tidak lagi menjadi warga sipil, tapi kemudian hal-hal yang lainnya seperti bisnis militer, undang-undang peradilan HAM masih ada. Sehingga kemudian pertanyaannya pada saat itu, apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini menjadi signifikan untuk dibentuk? Itu tahun 2004. Jadi pada saat itu, terus terang ada diskursus yang berbeda sebenarnya dengan teman-teman di antara masyarakat sipil sendiri, bahwa penting nggak sih Komisi Kebenaran itu ada pada saat itu? Karena konteksnya pada saat itu juga situasinya pelaku mulai masuk sedikit demi sedikit dalam ruang kekuasaan. tapi intinya akhirnya ada undang-undang itu lalu kemudian bicara soal pengungkapan kebenaran di masa lalu dan penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi pada korban. Saya mencatat beberapa kata-kata kuncinya ya, jadi ada kata-kata rekonciliasi, ada kata-kata rehabilitasi. Nah, sayangnya tahun 2007 Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini menurut teman-teman masyarakat sipil pada saat itu, ini melanggar hak korban. Saya akan diskusikan lebih detail apa sih sebenarnya pelanggarannya. Sehingga kemudian teman-teman masyarakat sipil melakukan judicial review terhadap undang-undang itu. Ada tiga peraturan yang, tiga pasal yang diajukan, tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh undang-undangnya tahun 2006. Jadi ada situasi yang gamang juga akhirnya. Ada undang, kita berharap ada sesuatu yang bisa digunakan untuk undang-undang kebenaran, tapi ternyata malah dibatalkan. Tapi di sisi lain, di Aceh tahun 2006 juga, itu sebenarnya ada pas keperjanjian damai tahun 2005, itu KKR Aceh punya undang-undang khusus yang juga memandatkan adanya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Ini juga panjang, dari 2006-2013 baru ada peraturannya, Kanon itu peraturan daerah untuk KKR Aceh, dan 2013 baru bekerja. Jadi memang ada proses panjang juga yang di dalamnya bukan dalam konteks yang dinamis, konteks, bukan konteks yang statis. Jadi ada ruang tarik-menarik politik, dan lain-lain. Sehingga nanti ketahuan bahwa meskipun KKR Aceh ada dan mulai bekerja, tapi sebenarnya dukungan terhadap KKR Aceh juga sangat terbatas. Lanjut. Nah, waktu itu judicial review ke Mahkamah Konstitusi diajukan, lalu kemudian oleh beberapa LSM dan individu sebenarnya, jadi LSM-nya waktu itu ada Kontras, ada ELSAM, ada Solidaritas Musa Bangsa, Imparsial, LPKP 65, dan LPKROP ini organisasi korban. Lalu ada individu yang mengajukan waktu itu, kalau nggak salah ada Mas Mugianto, ada Mas Mugianto dan Mas Raharja Wali Yujati, ini korban pencurikan aktivitas 98. Bentar ya, ini hujan saya tutup. Jadi ada perwakilan korban juga yang mengajukan judicial review ini. Nah, pasal-pasal yang diajukan sebenarnya tiga hal yang kami anggap sangat melanggar hak korban. Satu, kompensasi dan rehabilitasi dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Yang kedua, pelanggaran HAM yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi tidak bisa diajukan lagi pada pengadilan HAM etok. Yang ketiga, pemberlakuan amnesti gitu ya, sebagai pengampunan yang diberikan kepada Presiden, kepada pelaku pelanggaran HAM. Nah, alasan kami sebenarnya waktu itu hanya dua hal secara umum. ini diajukan karena melanggar hak korban pelanggaran HAM, lalu kemudian ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Lanjutnya. Nah, tahun 2006 ada putusannya dari MK, jadi dari tiga pasal itu sebenarnya hanya satu pasal yang dikabulkan. Pasal 27, itu pasal yang berkenaan dengan apa namanya, kompensasi ya, eh, pengadilan yang, apa namanya, ya, pengadilan dan, pengadilan dan, pasal 27, kompensasi dan rehabilitasi dapat diberikan apabila pemberlakuan amnesti dikabulkan. Jadi, hanya itu yang dikabulkan, meskipun ada defending opinion dari Hakim MK. tapi Hakim MK berpandangan karena seluruh operasionalisasi undang-undang KKR ini bergantung dan bermuara pada pasal ini, gitu, soal kompensasi dan rehabilitasi, maka pasal 27 KKR bertentangan dengan undang-undang, dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kemudian seluruh ketentuan dalam undang-undang KKR nggak bisa dilaksanakan. Jadi, dari tiga pasal cuma satu yang dikabulkan, tapi kemudian MK mengambil putusan di luar permohonan kami, jadi ultrapetita, yang membatarkan seluruh undang-undang KKR. Tapi dalam putusannya, MK menyatakan bahwa meskipun undang-undang KKR ini tidak punya kekuatan hukum yang mengikat lagi secara keseluruhan, tapi tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Muncul lagi kata rekonsiliasi. Nah, cara lain yang dapat ditempu adalah, ini juga ada dalam putusan MK, satu, rekonsiliasi lewat kebijakan hukum undang-undang sesuai undang-undang dasar 45 dan instrumen HAM universal. Yang kedua, rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. Ini juga muncul kata-kata rekonsiliasi, rehabilitasi, amnesti. jadi kalau dilihat dari putusan MK, meskipun dia membuka ruang untuk undang-undang KKR yang baru, tapi sama sekali enggak ada kata-kata pengungkapan kebenaran. Semuanya hanya rekonsiliasi, rehabilitasi, amnesti. Ini bolak-balik yang muncul di situ. langsung kemudian hingga penyataan apa namanya pertanyaan berikutnya adalah bisa tolong slide yang baru. Gimana dengan rekonsiliasi kalau kita mengacu pada putusan MK dan dia mengacu kepada beberapa peluang itu, pertanyaannya adalah bagaimana rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran? Mungkin enggak kah itu? bagaimana jika ada rekonsiliasi tanpa pengakuan korban? Apakah amnesti dibenarkan? Tadi Mbak Galuh sempat mengulik sedikit soal amnesti itu. Jadi meskipun dikakar yang lain enggak ada, tapi memang secara hukum internasional itu lewat laporan dari sekretaris general, dari prinsip PBB melawan impunitas itu dinyatakan bahwa amnesti tidak bisa diberikan kepada pelaku kejahatan hambrat, kejahatan serius, tidak bisa diberikan kepada pelaku genosida, kejahatan terhadap manusiaan, kejahatan perang. Jadi sebenarnya itu memang enggak boleh. Lalu rehabilitasi, rehabilitasi macam apa yang mau didorong? Karena selama ini itu bukan kata kunci yang terus-menerus diungkapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian ini juga diskursus yang terus-menerus ada soal komisi kebenaran versus pengadilan ham. Kalau balik lagi tadi kalau lihat prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Mbak Galuh atau di sini sebenarnya saya juga sampaikan soal hak-hak korban. Jadi hak-hak korban itu ada empat. Hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas kemuliaan, dan hak atas keberulangan, ketidak berulangan. Ini hak-hak korban yang harus dilakukan secara penuh meskipun tidak harus dilakukan secara bersamaan. Ini menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Galuh juga soal prinsip keadilan transisi. Sehingga komisi kebenaran tidak bisa diversifkan dengan pengadilan ham, dia harus ada dalam posisi yang sama, karena keduanya adalah hak bagi korban. Lanjutnya, yang saya mau perdalam sedikit saja soal rekonsiliasi, karena kalau dari kata-kata yang muncul dalam pusat Mahkamah Konstitusi, rekonsiliasi berkali-kali muncul, sementara komisi kebenaran, bahkan dari 48 komisi kebenaran di dunia ini, yang paling penting itu pengungkapan kebenaran yang bukan rekonsiliasinya. Jadi, rekonsiliasi bisa menjadi tujuan dari pengungkapan kebenaran, bahkan ada banyak sekali, ada juga komisi di timolesnya namanya komisi penerimaan dan kebenaran, penerimaan dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi paling akhir lah, tapi ada penerimaan dulu. Lalu kemudian di banyak negara tidak harus berujung pada rekonsiliasi, ada juga yang ujungnya adalah kemenuhan hak korban, misalnya kemulihan atau reformasi institusi, gitu. Nah, tapi rekonsiliasi ini memang kata kunci yang selalu digunakan oleh negara untuk menghindari pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM yang berat. Jadi, selalu dianggap adalah, oh ini rekonsiliasi antara negara dengan warga negara, antara negara, antara pelaku dengan korban. Nah, itu juga diskusi awal waktu pengajuan undang-undang KKR, pelakunya siapa? Korbannya jelas, gitu ya. Korbannya ini orang-orang yang mengajukan judisi harif itu jelas, kami mewakili korban dan ada korban yang ada di situ. Tapi pelakunya nggak pernah ada yang mengaku jadi pelaku, gitu kan. Jadi, ini memang dianggap sebagai upaya untuk mendari pertahun jawaban. Lalu kemudian biasanya ini di sifat politis untuk menutup proses hukum atau pengungkapan kebenaran. Jadi, memang, dan ini situasi yang umum ya, di banyak negara di Asia pun sebenarnya kata-kata rekonsiliasi dipakai oleh negara untuk menutup ruang-ruang pengungkapan kebenaran dan pengajilan. Lalu kemudian konteks ini juga sangat bergantung pada situasi politik, gitu ya. Apakah pemerintahannya reformis atau pemerintahannya status quo? Ini nanti kita coba analisis sendiri nih, Indonesia saat ini ada dalam konteks apa, gitu. Apakah kita memang masih dalam konteks reform, transisi pasca reformasi atau sebenarnya status quo, gitu ya. Kita sama-sama lihat apa yang terjadi sekarang soal pembatasan dan lain-lain. Lalu kemudian umumnya rekonsiliasi itu diberlakukan kepada pihak-pihak yang setara. Jadi, sesama masyarakat sipil, kasus-kasus yang sifatnya horizontal, itu baru bisa dibuat rekonsiliasi. Jadi, di Timor Leste misalnya, itu diberlakukan antara milisi dengan komunitas di wilayah tersebut. Karena di wilayah tersebut pada saat konflik ternyata ada milisi yang melakukan keterasan kepada mereka. Di Aceh saat ini lagi didorong ada ruang rekonsiliasi di satu wilayah di Aceh Tengah karena pada saat masa konflik di wilayah itu secara khusus pemerintah militer Indonesia membuat milisi-milisi juga tentara-tentara masyarakat yang bukan dari suku Aceh yang akhirnya berkonflik dengan masyarakat Aceh. Nah, itu perlu untuk direkonsiliasi karena tindakan-tindakannya bisa jadi tindakan bidana yang bukan kejahatan serius. Pertanyaannya selalu ada jika ada komisi kebenaran saya sepakat sama Mbak Galuh paling jenis dari PRPRES yang kita terima saat ini tampaknya baik-baik saja kelemahan yang paling mendasar hanya tidak jelas tentang periode waktunya kapan jadi komisi benaran juga tidak bisa bernacu pada kasus tertentu dia harus ada dalam periode tertentu tapi juga kita dengar bahwa selain ada PRPRES yang dibuat oleh Kementerian Politik Hukum dan HAM itu juga ada PRPRES yang lain yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang modelnya beda banget mereka bilangnya namanya unit kemulihan buat korban jadi sama sekali tidak ada pengungkapan kebenarannya jadi pertama secara perincip komisi kebenaran harus ada pengungkapan kebenaran itu penting tadi Mbak Galuh juga menyampaikan bahwa buat korban itu paling penting saat ini bahwa pelakunya mungkin masih deny dan lain-lain ruang yang ada saat ini peluang yang ada harus dimanfaatkan jadi memang keberkiraan pada korban menjadi sangat penting itu prinsip yang paling utama dan itu ada juga dalam standar-standar di PBB lalu kemudian mencegah ketidak berulangan dan menggunakan prinsip HAM internasional jadi harus bersifat universal nggak bisa oh ini karena di Indonesia makanya amnesty bisa itu nggak bisa juga karena secara internasional dia dia sudah diperbolehkan lanjut nah kami ajar kontras LSAM ICOHI beberapa teman-teman masyarakat pernah duduk bergareng dan merumuskan beberapa usulan mendasar sebenarnya jika ada komis kebenaran ini loh usulan-usulan kami lanjut jadi ini sebenarnya prinsip-prinsip dasar yang juga sudah diajukan pada saat sebelum mengkopol hukam ini bikin perpres jadi sebenarnya kalau bicara soal langkah advokasi ini sudah ketemu gitu ya bahwa ini apa namanya advokasi kita lalu kemudian perpresnya lahir seperti itu pertama pengungkapan kebenaran itu tujuan jadi bukan semata soal rekonstriasi yang paling penting adalah pengungkapan kebenarannya yang kedua komis kebenaran itu bukan substitusi dari proses judisial sorry ini proses judisial bukan proses non-judisial jadi dia tidak menggantikan tapi dia melengkapi gitu jadi dia harus proses yang bersamaan lalu lalu ada pengakuan resmi dan permintaan maaf dari negara lalu kemudian membuka kesadaran atas ketidakadilan struktural ini yang penting untuk masyarakat Indonesia secara umum bahwa meskipun bukan korban tapi sebenarnya mereka terdampak gitu ya sehingga ketidakadaran struktural itu kemudian muncul hal yang lain sebenarnya usulan kami rekomendasi dapat dijalankan langsung dalam satu perpres tertentu atau aturan tertentu karena kalau kita mengacu lagi setelah perpresnya ada nanti rekomendasi pakai perpres baru itu bisa jadi kemudian beberapa rekomendasi itu tidak bisa dijalankan itu juga banyak terjadi di beberapa pengalaman komisi kebenaran di negara lain di Timor Leste setelah komisi kebenarannya selesai hasilnya bagus reportnya bagus banget tidak bisa jalan juga karena ternyata rekomendasinya tidak bisa langsung dijalankan baru 10 tahun kemudian ada komisi khusus untuk itu jadi kita minta kalaupun ada perpres rekomendasinya harus dijalankan yang hal yang lain menghubungkan dengan KKR Aceh dan KKR Papua itu juga dua hal yang tadi juga ditegaskan oleh Mbak Galuh ya karena itu yang sudah ada yang terakhir memang minta supaya prosesnya ini harus realistis dan bermakna artinya korban sudah menanti selama bertahun-tahun sebagian dari mereka sudah pada meninggal keluarganya juga masih terdiskriminasi nah kira-kira apa sih yang harus dilakukan harus lebih realistis tidak cuma sedar jadi janji dan juga harus bermakna nah dengan begitu maka kemudian konsultasi ke banyak pihak khususnya sekali lagi kepada korban pelanggaran HAM itu menjadi sangat penting itu sedikit masukannya mudah-mudahan melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya makasih oh iya terakhir ada ini coba bisa dilihatin sedikit nah kalau pemerintah mau dengan mudah bukan mudah ya masyarakat juga sudah mengambil banyak sekali inisiatif salah satunya kita pernah membuat satu dengar kesaksian dan bikin satu buku namanya menemukan kembali Indonesia bahkan sudah bisa menemukan polanya kekerasan dalam empat dasar warsa di Indonesia ini dan ini pola yang kelihatan jadi sebenarnya kalau komisi kebenaran serius mau ada sudah banyak sekali catatan yang terserak dokumentasi dan lain-lain bahkan analisis terhadap ini dan ini sebenarnya enam pola yang kita baca dari situasi pelanggaran HAM di Indonesia begitu makasih NIT oke Mbak Indri terima kasih banyak Mbak Indri atas penjelasannya jadi tadi semua penjelasan Mbak Indri tangka penjelasan Mbak Indri tadi sebenarnya bisa menjadi salah satu pembelajaran untuk menghadirkan perpres KKR yang sekarang menjadi desus akan ada perpres KKR nah sebenarnya sebenarnya apa yang diberaskan oleh Mbak Indri ini bisa menjadi satu pembelajaran untuk perpres selanjutnya saya mau ucapkan selamat datang juga untuk Pak Bejo Untung beliau ada salah satu korban 65 mungkin Pak Bejo bisa stay dulu sampai akhir karena nanti Pak Bejo mungkin bisa memberikan resimomi atau menanggapi gitu jadi Pak Bejo bisa stay dulu sampai akhir ya Pak selanjutnya kita masuk ke Pak Manunggal karena tadi pembahasannya kita pembahasan UKKR yang lapau gitu kan nah sekarang telah muncul ada status- status soal perpres KKR nah Pak Manunggal mungkin nanti bisa menjelaskan kenapa kondisi kebenaran itu harus berjalan bersamaan dengan pengadilan HAM lalu bagaimana kalau misalkan komisi kebenaran ini atau perpres ini akan dijadikan atau digunakan oleh pemerintah untuk menghindari pengadilan HAM gitu kan dan apakah sebenarnya perpres ini cukup untuk mengatur komisi kebenaran yang memiliki mandat yang begitu luas gitu dan mandat yang besar berat dan sebagainya gitu mungkin Pak Manunggal silahkan Pak Manunggal oke baik langsung ke slide saja ya slide saya nggak ada gambar-gambarnya baik selamat sore selamat sore untuk semua peserta teman-teman saya juga para senior Mbak Galuh dan Kak Indri yang saya hormati dan guru-guru saya dalam hal ini nah terima kasih juga kontras saya berjudul membincang ulang komisi kebenaran di Indonesia karena kita sering ya ini menjadi objek kajian diskusi yang sering dilakukan di dalam hari-hari terakhir ini juga kemarin ada dari Elsa mengadakan diskusi serupa ada Pak Ido Alkasim ada Bung Wahiri Jafar kemudian saya dengan Indri juga mengadakan apa kursus keadilan transisi bersama Sepaham Ajar Mbak Galuh juga Ayo juga bicara keadilan transisi dan ini momen-momen sekarang ini ada wacana akan dikeluarkan instrumen hukum peraturan presiden mengenai komisi kebenaran kita bicara ulang saya menjadi pembicara terakhir resiko dari pembicara terakhir banyak materi yang sudah disampaikan tapi saya kira tidak sama persis walaupun ada yang nanti berupa penegasan penegasan yang sudah disampaikan Mbak Galuh dan Kak Indri lanjut nah ini backgroundnya jadi tahun 2017 atau tahun 2018 saya ingin berjejak lagi saya mewakili Serikat Pengajar Kerasasi Manusia diundang oleh Komnas HAM untuk bersama Mbak Dian dari Universitas Surabaya untuk membantu Komnas HAM untuk menyelesaikan rekomendasi kepada presiden kala itu diakini menurut Komnas itu ada tiga persoalan asasi manusia yang memang mendesak untuk diselesaikan pelanggaran berat asasi manusia masa lalu kemudian yang kedua adalah persoalan konflik agraria dan yang ketiga adalah intoleransi yang menurut Komnas HAM mendesak untuk diselesaikan Komnas sudah happy karena ada kabar Presiden Joko Widodo akan datang ke Komnas untuk menerima secara langsung begitu karena sebanyak sejarahnya kalau tidak salah belum pernah Presiden RI ke Komnas HAM tapi saat itu kemudian karena ada sesuatu hal diterima oleh Wakil Presiden Rekomendasi ini yang saya tidak tahu ada kaitannya dengan wacana belakangan dalam 6-7 bulan terakhir ini mengenai menghidupkan kembali Komunisi Kebenaran dan Rekonciliasi setidaknya kalau dari media itu menghidupkan kembali KKR kemudian ada yang undang-undang korban selanjutnya kontras meminta atau memberikan apa kiranya kontras memberikan tiga pertanyaan yang untuk saya atau kita jawab bersama barangkali mengenai legal standing pembentukan Komisi Kebenaran kemudian pengaruh keputusan MK terakhir Komisi Kebenaran terhadap wacana pembentukan KKR hari ini dan bagaimana Komisi Kebenaran yang ideal untuk Indonesia sebetulnya dari Mbak Indri Mbak Galuh itu juga terjawab pertanyaan-pertanyaan ini jadi mari kita ikuti setelah ini kalau kita bicara keadilan transisional keadilan transisi yang saya setuju dengan Mbak Galuh tadi terlalu rumit untuk dipahami kalau katanya titol seperti itu konsepsi of justice associated with periods of political change characterized by legal response to confirm wrongdoings of repressive social regimes pada intinya adalah peradilan di masa peralihan sebagai respon terhadap kesalahan-kesalahan dari pemerintahan yang sebelumnya dari yang otoriter ke demokrati dari yang abusive kepada yang responsif yang protektif dalam konteks Indonesia karena ini definisi yang kalau orang hukum itu rigid kalau ini bukan definisi undang-undang atau hukum kapan transisional justice di Indonesia tidak ada tidak ada tidak ada apa katalah yang resmi belum masih mundur slide-nya tidak ada yang resmi bagaimana tapi momen berhentinya Suharco dari jabatan presiden itulah yang diakini sebagai titik awal reformasi dan juga oleh karenanya bisa lah dikatakan sebagai awal dari dimulainya keadilan transisinya nah keadilan transisinya selain juga reformasi institusi reformasi lembaga negara kemudian terutama juga konstitusi undang-undang dasar juga adalah bagaimana memberi atau mencari keadilan bagi para korban terhadap para korban terutama pelanggaran berat kemudian nah ini pertanyaan kritiknya adalah di banyak forum juga sudah sering disampaikan saya hanya mengulang kembali apakah kita itu masih di masa transisi atau tidak saya masih ingat membaca interview dengan Pak Eni Soekrapto dan komisioner Komnas HAM beliau meyakini bahwa kita itu sudah melewati masa transisi kita sudah relatif stabil transisi dari transisi demokrasi transisi demokrasi kalau kita hitung tahun sekarang 22 tahun sudah cukup membuat seorang bayi untuk masuk dalam mengerjakan skripsi kita orang universitas kemudian kemudian lebih lebih nyelikit lagi apakah kita telah demokratis kalau teman-teman kita semua membaca mengikuti diskusi publik terkait dengan pertemuan sosial politik Indonesia ini hari kita itu alih-alih semakin demokratis ciri-ciri otoritarian itu mulai menampak justru menguat ada oligarkis oligarki dalam arti rule by view yang orang hanya sedikit orang yang sebetulnya berkuasa alih-alih demokrasi oligarki menguat kemudian kalau kita bicara pemilu lebih dari 50% dari anggota lembaga perwakilan itu adalah dari korporasi jadi lembaga legislasi lembaga legislatif DPR itu sebagai pembentuk undang-undang lebih terwakili oleh komposisinya itu lebih mewakili korporasi atau pengusaha daripada sehingga kita bisa membayangkan bagaimana produk legislasinya bagaimana kemudian apa ya komitmennya juga terhadap demokrasi asas manusia termasuk transisional asas disini ini juga nanti akan relevan kita bincangkan karena apakah perpres apakah undang-undang kemudian apakah adakah peralian itu sebetulnya kita itu beralih apa enggak karena saya mengatakan seperti tadi Mbak Galuh menyampaikan ini neonormal dan juga new orga itu juga saya kira kita juga paham itu tercium terdengar di dalam wacana publik di media sudah selesai belum yang tadi apakah kita itu slide sebelumnya adakah peralian itu apakah kita itu masih sama hanya suartanya yang berhenti tetangkan orde barunya itu masih apakah the song remains the same lagunya tetap sama kemudian menghidupkan kembali KKR memangnya KKR pernah hidup KKR memang kurang ada undang-undangnya tapi seperti tadi panjang labor disampaikan Kak Indri menghidupkan kembali KKR itu tidak pernah hidup karena komisinya memang sudah ada seleksi saat itu dan saya masih ingat betapa lama apakah kemudian tidak ditetapkan tidak dilantik dan kemudian setelah kemudian malah pada saat yang sama ketika masyarakat sedang menunggu itu keluarlah keputusan MK yang menyatakan undang-undang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jadi mungkin KKR karena hidup tapi kalau kita pernah punya undang-undang KKR lanjut nah pelanggaran berat dalam sejarah hukum nasional kalau dalam undang-undang KKR 26-2000 terma yang dipakai itu pelanggaran HAM yang berat ini disini bisa dilaksan menggunakan pelanggaran berat HAM dalam sejarah hukum nasional kalau kita amati sebenarnya undang-undang KKR 29 tahun 1999 memuat menjadi dasar pengadilan HAM di situ kita katakan pasar 104 akan adanya pengadilan HAM dan kemudian muncullah peraturan pemerintah dengan undang-undang nomor 1 149 tentang pengadilan HAM kedua legislasi itu ketika kedua itu muncul itu tidak kemudian muncul bukan sekedar tanda petik etikat baik semata tapi terpaksa terpaksa karena tekanan internasional kita semua tahu persoalan di timur-timur pasal kekerasan ini objek kasiannya dan yang dipilih Mbak Indri jadi undang-undang itu memang terpaksanya bukan keridoan setelah reformasi saya kira penting kita catat apakah betul kita itu pembangun membuat komitmen untuk protek kemudian terpit undang-undang 26-2000 itu juga karena perpunya itu ditolak oleh DPR karena secara undang-undang secara konstitusi hukum tetap negaraan memang peraturan pemerintah memenuhi undang-undang itu harus disetujui oleh DPR kalau tidak disetujui dicabut nah ini kita punya undang-undang 26-2000 yang ada dua jurisdiksi disitu genocide dan trans-pensi 90 nah bisa dilambil nah disini kerangka perhukum pelanggaran berat masa lalu penyelesaian disini ada dua framework pertama adalah pengadilan HAM ad hoc ditegaskan dalam pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 yang pada intinya pelanggaran HAM ad hoc dipercaya dan dipercaya pengadilan HAM ad hoc kemudian pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk atas usul DPR atas peristiwa dengan keputusan pasal DM selain juga ketentuan bahwa tidak ada luar sayangnya ini mengingat perkecualian penyimpangan dari prinsip non-retroaktif karena dalam hukum pidana biasa itu kan kalau perbuat asas legalitas kalau hari ini bukan crime tidak bisa dihukum pakai aturan pidana yang terbitai setelah hari nah kemudian selain pengadilan HAM et hoc juga komisi kebenaran dan rekonsiliasi nah ini saya kira juga menjadi titik berat pembahasan saya mungkin dari yang untuk membedakan dengan Mbak Galuh dan Idri nanti yang pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum dilakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinannya dilakukan oleh komisi kebenaran dan konsiliasi kemudian poin yang kedua disitu pasal 47 ayat 2 adalah dibentuk dengan undang-undang lanjut nah disini garis bawah dari saya secara teoretik tadi memang seperti Indri katakan komisi kebenaran tidak selalu kemudian harus kebenaran dan rekonsiliasi komisi juga dapat bisa saja mana yang terutama memang mencari kebenaran atau kita melihat bahkan atau lebih dari itu juga bisa seperti Komisi untuk penerimaan resepsion bisa komisi kebenaran saja Mbak Ayu Wahyu Ningrum juga termasuk yang sepakat hal ini tapi kalau kita memang amati dari persoalan atau dari suku kebenaran hukum teknik perundangan kalau amatan saya pasal 47 undang-undang pengadilan itu oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi rumusannya begitu oleh komisi kebenarannya dalam dalam kapital dalam interpretasi kebahasaan memang itu merujuk pada suatu institusi atau lembaga yang definitif memang kita itu komisi kebenaran dan rekonsiliasi jadi bukan oleh suatu atau oleh sebuah komisi kebenaran yang kecil jadi memang lawmaker pembuat undang-undang memang menghendaki komisi kebenaran dan rekonsiliasi kemudian amanat eksplisit pasal 47 26 2000 oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini nah kemudian hal yang kedua adalah instrumen undang-undang sebagai dasar hukum KKR kalau kita bicara undang-undang kita kembalikan ke dalam mekanisme menurut hukum konstitusi Indonesia atau hukum ketatan negara Indonesia dia dibentuk oleh DPR inisiatif bisa dari presiden artinya melibatkan dua lembaga tersebut melalui serangkaian proses dan prolegnas dan lain-lain dilanjut nah KKR di Indonesia 24 tadi menyampaikan juga sangat mendalam kita sudah seleksi tapi tidak punya diterapkan kemudian putusannya menyatakan tidak apa sorry putusannya mengatakan secara keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum KK kemudian EMK juga menyatakan ini bukan apa bukan karena EMK tidak menutup nilai saya melalui KKR nah kemudian ini yang mungkin garis bawah juga dari saya rekonstitusi dapat dilihatkan melalui kebijakan hukum atau kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum kalau tadi Indri menyoroti sering banget disebutkan disini rekonsiliasi sebenarnya kebenarannya tidak disebutkan di dalam putusan MK saya mungkin menyorotinya ini ya kebijakan hukum dalam gunung undang-undang nah apakah ini sebenarnya ini kalau kita bicara apa interpretasi hukum atas putusan ini kebijakan hukum dalam gunung undang-undang artinya harus lewat undang-undang lagi seperti amanat undang-undang pengedilan HAM atau ini interpretasinya luas kebijakan hukum dalam arti perundangan sesuai dengan hirergi perundangan yang di Indonesia disitulah wacana perpres masuk dan itu juga yang menjadi kalau teman-teman mengikuti itu juga yang menjadi dasar argumen pemerintah tidak mengeluarkan perpres ini basicnya adalah putusan MK ini jadi kalau kita melihat ansih semata undang-undang pengadilan HAM ya enggak akan kita mau kok perpres undang-undang pengadilan HAM jelas mengatakan melalui undang-undang tapi kita tidak bisa kita juga tidak bisa tidak bisa memandang itu tanpa tanpa menghiraukan apa perjalanan atau kenyataan sejarah bahwa diputus tidak memiliki kota tidak memiliki kota mikat yang undang-undang KKR tahun 2004 itu dan ada putusan yang menyatakan dapat ditempuh melalui kebijakan hukum dan kebijakan politik nah kita hari ini melihatkan kebijakan hukumnya kebijakan hukumnya itu apakah putusan MK itu tadi apakah harus undang-undang atau perundangan ini debat bisa panjang karena kita juga enggak mungkin tanya hakim MK karena hakim tidak mengomentari putusannya tapi itulah yang saya kira pemerintah saat ini mengapa wasananya perpres perpres itu peraturan yang umum dibandingkan dengan kepres yang konflik individual itulah pilihan pemerintah apakah tidak menutup kemungkinan bagaimana kalau bikin undang-undang ya memang saya manat undang-undang pengadilan memang undang-undang tapi saya kira kita juga tahu bagaimana undang-undang itu pasti akan lama karena melibatkan dua institusi presiden dan DPR pernah ada RUU namanya tidak go dan kalau kita bicara hari ini tanggal 11 Agustus tidak ada RUU KKR dalam prolet nas itu betak bagaimana pengalangan masa lalu kalau kita hari ini lihat korban dan keluarga tidak kunjung mendapat keadilan 20 tahun 22 tahun Pak Bejo Untung yang di sini saya kemarin melihat Facebooknya Pak Bejo Untung beliau jauh-jauh ke Kebumen untuk menghadiri ini ya Pak pemakaman salah satu anggota BPKP yang meninggal dunia ya meninggal dalam ketidakadilan tidak ada tidak ada keadilan kenapa dulu dia mengalami perlakuan seperti ini tidak ada dan itu hanya satu orang dari ribuan yang lain yang mungkin tidak akan pernah terketahui bangsa ini itu banyak yang meninggal kalau kita melihat hitung-hitung kalau kita melihat listnya Komnasah mengenai peristiwa pelanggaran berat masa lalu itu kan yang paling tua itu kan tahun peristiwa 65 kalau kita tarik-hari ini itu sudah 55 tahun bayi lahir itu sekali lagi kalau bayi lahir itu mau pensiun itu bayinya apalagi orangnya yang memang mengalami penderitaan itu kemudian keluarganya korban keluarga tidak mendapatkan keadilan kewarisan kekerasan masa lalu yang kita lihat sekarang ini kalau kita bisa isu 65 misalnya seringkali stigma komunis dan sebagainya itu mudah sekali dibekalkan kepada orang mungkin menjadi pembenar untuk pemhujatan untuk kelecehan untuk kekerasan atau disamakan dengan hal-hal yang merendahkan masyarakat manusia ini yang ada di kita sekarang walaupun disitu saya tuliskan juga ada upaya di dalam masyarakat sipil untuk mendorong ini ke forum internasional tapi sekali lagi walaupun ada upaya masyarakat sipil yang termasuk juga dalam pengelolaan kebenaran bagaimanapun kewajiban untuk menegakkan asasi manusia ada pada negara jadi mestinya negara yang melakukan itu kita juga sekarang melihat mandatnya proses hukum 12 kasus pelanggaran ham berat pelanggaran berat ham kalau saya ikuti di media itu mas punya wacana mungkin agak baru bagaimana kasus-kasus itu bisa dibawa ke ICC katanya sih ada terobosannya tapi bagaimana ditanyakan pada mas Anam nah kemudian kekosongan hukum sekarang memang dalam keadaan tidak punya dasar hukumnya konsekuensi negara hukum memang semua harus ada dasar hukumnya kita dihadapkan pada membuat undang-undang baru tentang KKR ataukah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sebenarnya 11-12 saja peraturan pemerintah pengganti undang-undang mungkin bisa dikeluarkan nanti levelnya undang-undang kalau disetujui DPR tapi kalau tidak disetujui ya sisa lagi akan dicabut nah memang saya kira disitulah pemerintah atau presiden melihat pilihan yang realistis adalah peraturan presiden karena ya namanya juga peraturan presiden tidak melipatkan siapapun tanah putih ya kecuali lembaga kepresiden nah disinilah kemudian putusan MK menjadi sumber hukum baru justifikasi bahwa tidak harus selalu dari undang-undang jadi dua alternatif yang kini available adalah RUU melalui RUU atau rancangan peraturan presiden yang tadi dipahas juga sedikit-sedikit kontennya oleh Mbak Galo lanjut nah purpose komitmen untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran berat-perat masa lalu ini pertanyaan itu kalau orang hukum ini bukan pertanyaan hukum apakah itu merupakan komitmen kuat tapi saya berusaha menjawabnya begini kesejarahan undang-undang pengadilan HAM kita itu punya undang-undang pengadilan HAM yang menjadi dasar penyelesaian pelanggaran perat masa lalu dan juga sekaligus menjadi dasar adanya KKR itu karena keterpaksaan ada lagu lama keterpaksaan saja lagunya pancil keterpaksaan saja jadi dari hari ini tahun 26-2000 kita sudah 20 tahun perjalanan pengadilan HAM dan teman-teman tahu semua terdakwa itu walaupun ada yang dihukum atau di satu itis nyatakan bersalah akhirnya nyatakan bebas nah seringkali dikatakan undang-undang pengadilan HAM itu mengandung kelemahan tapi sebenarnya kita juga pasti bertanya lebih jauh itu lemah atau memang dilemahkan dalam arti lawmaker memang melemahkan dan artinya kita melihat ada invisible hands tangan-tangan yang tidak terlihat sehingga rumusan undang-undangnya memang demikian maka tadi di panjang lebar disampaikan indri bagaimana ketentuan yang mengenai kompensasi dan sebagainya yang digantungkan pada permintaan maaf itu sebenarnya unbelievable tapi kenapa bisa masuk ke situ lebih berpihak kepada siapa pada pelaku atau pada korban kemudian kalau kita melihat undang-undang pengadilan HAM disana ada misalnya rumusan-rumusan yang katanya mengacu pada statuta Roma tapi jauh dari statuta Roma belum lagi kalau kita bicara kosongan soal misalnya hukum acara kalau tidak ada hukum acaranya mengacu pada hukum hak dan sebagainya itu kelemahan-kelemahan seperti itu kemudian komitmennya bagaimana sekali lagi perpres itu juga adalah saya melihatnya perpres juga adalah political product di presiden presiden bagaimanapun juga kalau kita lihat dari hukum ketatanegaraan Indonesia dia diusulkan oleh partai politik maupun kepentingan partai politik bisa jadi kepentingan kepentingan politik entah partai entah koalisi dan sebagainya kita melihat kalau kita melihat Indonesia ini hari itu bisa sangat dinamis seperti tadi dikatakan Indri bisa berubah-ubah orang jawa bilang Pak esok dele sore tempe sama sih tapi ya beda hari ini kemarin-kemarin jadi musuh sekarang dapat penghargaan dan sebagainya itu politikan bisa melembaga menjadi instrumen hukum juga dan itu memang wajar dalam arti semua politik tapi memang pertanyaannya bagaimana mengawal produk hukum lanjut terakhir saya kira bagaimana karena ada pertanyaan ini yang ideal seperti yang dikatakan Indri satu sisi memang ada kalau kita bicara studi mengenai KKR semua berangkat tidak ada patokan yang harus bagaimana saya masih ingat dulu itu tahun berapa atau 2004 itu pengadiri seramanya Ramos Horta mengenai Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu juga enggak semuanya orang happy ya itulah yang menjadi pilihan tapi apapun apa variasi-variasi lokal itu tidak boleh menghapekan prinsip internasional yang pasti mestilah perspektif dan berparadigma penghormatan terhadap korban kemudian juga melipatkan seluasnya partisipasi masyarakat sipil terutama dan saja kelompok korban kemudian organisasi masyarakat sipil yang memang menaruh concern ini perusahaan-perusahaan konflik resolusi konflik kekerasan masa lalu dan juga dari akademisi sehingga instrumen hukum itu yang akan menjadi kebijakan hukum yang berlaku publik itu bisa menciptakan keadilan bukan sebaliknya sehingga 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 ada hukum kemudian keadilan alih-alih didapatkan justru malah teringkari saya kira demikian terima kasih waktunya kalau ada soalan maaf nanti bisa dilantikkan di tanya jawab terima kasih terima kasih berjauh untuk memberikan testimoni selain itu saya juga disini melihat di dapat partipan saya juga melihat ada mas Nugi mas Bianto mungkin nanti setelah Pak Bianto memberikan sedikit testimoni mas Nugi juga bisa ikut menyambung memberikan testimoni atau sedikit penjelasan karena sebenarnya seperti tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Indri bahwa mas Nugi menjadi salah satu bagian dari individu yang mengajukan GR atau Judicial Review ke MK terkait Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tahun 2006 jadi mungkin setelah Pak Bejo untuk memberikan testimoninya nanti Mas Nugi juga bisa menyambung saya persilahkan Pak Bejo untuk Pak Bejo mungkin bisa unmute dulu oke oke halo iya halo Pak sudah bisa dengar suara saya sudah bisa dengar Pak suara saya sudah dengar ya iya sudah tapi gambar nggak muncul ya iya gambarnya nggak bisa muncul sih Pak nggak apa-apa nggak apa-apa ya saya mulai ya saya terus-terusan menyambut baik apabila memang PP tentang rancangan undang-undang KKR itu bisa terwujud ya meskipun saya juga khawatir RUKKR ini hanya merupakan hal untuk menyenangkan para korban secara semu ya saya sudah mempelajari draftnya ternyata itu tidak secara jelas disebutkan definisi pelaku sementara korban definisinya sangat jelas nah dengan demikian saya khawatir ini memang upaya untuk melanggengkan impunitas karena tidak jelas definisi pelaku nah saya sebagai korban langsung yang pernah ditahan selama sembilan tahun tanpa proses hukum dan di pekerjaan secara paksa di penjara Tangerang Kam Konsentrasi dan juga saya pikir teman-teman saya yang di Bulu-Buru yang di Nusa Kambangan Kali Sosok Medan dimana-mana itu mengalami hal yang sama itu semuanya mengatakan bahwa saya minta dengan sangat dan dengan hormat negara kembali hadir untuk memberikan ya memberikan layanan memberikan kepastian hukum kepada korban artinya kalau undang-undang KKR ini bisa dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ada satu klausul apabila tidak dikuatkan oleh putusan pengadilan maka korban tidak memperoleh hak-haknya apakah itu hak reparasi maupun hak kompensasi karena itu saya tetap mendesak supaya undang-undang yang sudah ada yaitu undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu bisa dilaksanakan jadi ini nanti akhirnya ada kepastian hukum itu pertama yang kedua kemarin ada heboh masalah PP nomor 35 tentang pemberian restitutasi konpensasi kepada para korban pelanggan berat tetapi ternyata itu cuma untuk korban teroris ini gimana ini kan artinya ada juga diskriminasinya padahal korban pelanggan berat khususnya 65 jumlahnya jauh lebih besar kemudian lagi ini saya saya laporkan pengadilan tata usaha negara telah memenangkan gugatan para pegawai negeri di kebumen itu jumlahnya ratusan itu sudah menang tetapi juga debt debt maupun negara tidak bisa mengeksekusi uang pensiun gaji para pegawai negeri yang memang dinyatakan tidak bersalah tahun 65 sampai sekarang pun tidak bisa dikizun ini bagaimana arti kepastian hukum bagaimana karena itu saya teruskan sepakat dengan Pak Anam kalau memang negara tidak punya kemohan pulau dilaksanakan karena apa kami sudah terbukti di dalam surat pembebasan itu dinyatakan tidak terbukti terlibat gerakan apa yang disebut kursator dan sebagainya itu sangat jelas berikutnya lagi saya seagung itu selalu mengatakan korban sudah habis sudah ada tidak ada bukti saya bisa menunjukkan bahwa YPKP telah menemukan 356 kuburan masal itu cukup sebagai bukti bahwa ada pembunuhan masal kemudian teman-teman kami sudah masih menyimpan surat pembebasan dan itu sangat jelas ditandatangani oleh Laksusda KopKantip dan sebagainya artinya apa negara yang harus bertanggung jawab belum ditambah lagi kesaksian para korban jadi sekali lagi saya atas nama korban saya sendiri sebaik korban korban 65 khususnya mendesak supaya segera dilakukan pembulian nama baik dan juga hak-hak kami diberikan terima kasih terima kasih Pak Bejo untung terima kasih banyak atas tanggapannya dan atas penyampaian segala tuntutan korban yang memang itu sudah menjadi suara korban dari belasan bahkan puluhan tahun tetapi memang pemerintah belum sampai belum merealisasikan terutama untuk mekanis judisial mengatasi pengadilan HAM untuk korban 65 disini belum masuk ke Mas Kudi Bu Galur saya ingin menyebutkan bahwa Bu Galur tidak bisa lama-lama beliau sampai jam 3 dan ini sudah jam 3 baru bisa meninggalkan ruangan tapi saya mungkin ingin minta sedikit statement atau closing statement dari Bu Galur untuk Bu Galur pergi kalau memungkinkan oke silahkan Bu Galur ya senang sekali dengar Pak Bejo saya sebenarnya bisa perpanjang dikit jadi saya juga masih mau dengar dari Mugi apa lebih baik Pak Mugi dulu terus baru saya oke kalau Bu Galur masih bisa ngundur ya masih ada setengah jam oke aman berarti ya mungkin Mas Mugi bisa memberikan testimoni tanggapan atau dari pemaparan para materi karena Mas Mugi sebagai satu orang yang turut mengajukan GR waktu itu Undang-Undang KKR di tahun 2006 silahkan Mas Mugi bisa dianjut halo teman-teman sekalian ya halo Mas Mugi saya tidak betul-betul menyimak barusan saya tidak betul-betul menyimak barusan karena sedang ini sedang apa juga dan saya tidak berharap untuk bicara di sini karena saya hanya menyimak jadi saya minta maaf ya tidak bisa share oh oke tidak bisa saya saya tidak 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 kalau diminta oleh teman-teman untuk bicara di sini tapi mengapresiasi saja inisiatif ini dan terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi sesuatu yang kita perjuangkan bareng-bareng itu saja dan mudah-mudahan kita masih tetap bisa mengawal isu ini supaya benar-benar menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu saja ya oke oke mas gak apa-apa terima kasih atas sepatah dua patah katanya tapi yang kami rekam jelas adalah semoga bisa terus terus menyuarakan hak-hak keban meskipun hari ini masih ada di dalam lingkaran terdekat oleh dengan presiden gitu ya itu yang menjadi bersama-sama kita ya jadi kita bisa bersama-sama terus mengawal isu pelanggaran HAM berat sampai selesai dan tuntas secara adil gitu mungkin Buga Lu sebelum ya boleh ya ya saya pikir presentasi Indri maupun teman kita menunggu juga menyebab menggambarkan bahwa ini gak ada tidak akan ada kereta kencana yang sempurna menghantarkan kebenaran buat kita di Indonesia yang akan hadir itu lebih kayak bajai yang mungkin ininya udah kempes terus bensinnya kurang terus apa kita dorong rame-rame atau kita tolak atau gimana gitu ya jadi kita gak bisa membayangkan bahwa ini akan jadi kendaraan yang bagus dan sempurna dan penuh dengan political will kebalikannya disini malah tentunya ada teman-teman kita kayak Mugi yang ada di dalam dan kita semua bercita-cita bermimpi bahwa bisa ada sebuah muzizat sehingga kita bisa punya kendaraan yang lebih baik tapi kenyataannya kan kondisi politik tidak menunjukkan bahwa bisa ada sebuah kendaraan yang sempurna jauh dari sempurna malah kebalikannya nah pilihan kita sampai sebatas mana kita akan menoleransi dan mengatakan oke gak apa-apa nih bajai walaupun satu rodanya kempes gak ada bensinnya masih bajai masih bisa kita muatin terus nanti kita cari gerobak kita dorong dari belakang dan sebagainya atau apakah ini akan menjadi sesuatu yang yang memang tidak tidak bisa memenuhi standar minimum ya nah jadi saya pikir berbagai prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari dari best practices dari PBB dari negara lain itu patut kita pegang dan kita nilai lagi menurut saya apakah perpres atau perpu pengganti undang-undang atau undang-undang itu buat saya itu gak terlalu penting yang penting adalah gimana membangun political will nah political willnya modalnya sedikit modalnya kan kayaknya semangatnya ya biar ada aja deh gitu kan semangatnya nah dengan semangat biar aja ada deh ini bisa gak masyarakat sipil kelompok korban ya suara-suara seperti Pak Bejo itu kan penting sekali untuk yaudah kita minimum expectation yaitu bahwa cerita-cerita korban bisa didengar 300 apa kuburan masal yang sudah didokumentasi oleh teman-teman korban bisa masuk menjadi lampiran data yang resmi dikeluarkan oleh komisi kebenaran misalnya cerita-cerita tentang penghilangan paksa tentang dan juga saya pikir komisi ini kesempatan untuk melihat persoalan dari perspektif pelanggaran HAM-nya dan juga latar belakang kenapa ini bisa terjadi sehingga kita tidak terkotak-kotakkan untuk kasus A kasus B kasus C ini kan selama ini kita kerja karena memakai logika kasus itu karena undang-undang 26 kan memang mengadili kasus 1 kasus 2 jadi menurut saya akan menarik misalnya mengambil melihat misalnya penghilangan paksa dari 65 dari kasus-kasus lainnya tahun 70-an timur-timur Aceh Papua sampai dengan kasus yang terakhir 98 mungkin ada lagi penghilangan paksa sesudah itu di di perpresinya kan tidak disebut juga tahun sampai tahun berapanya cuma pelanggaran HAM masa lalu masa lalu kemarin saya bangun tidur itu sudah masa lalu juga jadi ini bagian dari dialog yang harus dipegang saya pikir yang akan membedakan apakah kita bisa berjalan tertatih-tatih dengan bajai yang tidak sempurna itu adalah orang-orang yang dipilih untuk masuk ke dalam bajai ini nah itu pertarungan besarnya kalau nanti isinya orang-orang yang cuma mau gampang cuma mau cari jalan pintas ya akan jebol lah proses ini tapi kalau ya saya jadi teringat Komnas HAM jaman jaman Soeharto ya Komnas HAM kan dibentuk dulunya juga pakai perpres kepres waktu itu karena situ kasus Santa Cruz di timur-timur waktu itu pembantaian besar-besaran yang difilm oleh oleh sebuah disiarkan di TV Inggris karena para wartawan ada di situ waktu itu sehingga Indonesia harus melakukan sesuatu akhirnya Presiden Soeharto membentuk Komnas HAM pada awalnya membentuk Komnas HAM itu kan bukan karena dia ingin mengatasi persoalan HAM di Indonesia jadi sangat sebenarnya sangat pragmatis dia ingin gimana supaya orang di luar berhenti marahin Indonesia tentang kasus timur-timur tapi akhirnya kawan-kawan yang masuk ke Komnas HAM pada awal-awal itu bisa menjadi lembaga yang mendorong mendorong perlindungan dan pengakuan tentang pelanggaran HAM melebihi mandatnya gitu ya mandatnya kan waktu itu ringan ya sebelum ada undang-undangnya waktu masih baru perpres antara tahun 92 sampai 98 jadi memang kalaupun ada sebuah Komisi Kebenaran itu pertama harus ada orang-orang yang baik di dalamnya yang kedua masyarakat sipil dan teman-teman korban harus cukup percaya pada mereka yang ada di dalamnya untuk mencoba mendorong dan mengawal bajai yang yang rodanya udah terseok-seok dari awal udah terseok-seok bukan bajai baru gitu jadi itu saya pikir tantangan kita tapi memang kalau kita menunggu kereta pencana yang sempurna yang ada disini pintu untuk pengadilan disini pintu untuk reparasi disini itu pada saat Indonesia dimana kita ada pada saat ini tidak akan hadir karena hampir semua institusi kita lemah mencerminkan proses demokratisasi dan isu persoalan HAM yang ada di Indonesia yang memang masih compang-camping menurut saya begitu dan saya sangat saya tetap punya harapan tapi juga dengan rasa kritis dan juga kita lihat seperti apa dan kalau misalnya nanti yang keluar perpresnya sesuai draft yang ada juga satu lagi draft yang lebih abal-abal itu akan lebih jelas lagi buat kita oke begitu oke terima kasih bu galuh atas ini closing statementnya bu galuh jadi bu galuh ingin meninggalkan ruangan duluan karena ada keperluan lain terima kasih bu galuh untuk waktunya hari ini semoga kita bisa berdiskusi lagi ke depannya salam ya buat semua sampai jumpa ya ibu terima kasih banyak dari tadi obrolan bu galuh saya menekankan bahwa memang perjalanan komisi kebenaran ini tidak bisa ditinggalkan sendirian tapi butuh peran masyarakat tidak hanya ngomong masyarakat tapi memang warga masyarakat Indonesia ini butuh pengawalan masyarakat Indonesia dimana kita harus percaya dengan orang-orang yang nantinya memang akan ada menduduki komisi kebenaran tapi tetap kita tetap mengawal dan kita harus bisa mengawal bahwa nanti isi atau komposisi dari komisi kebenaran ini para komisionerinya adalah orang-orang yang benar-benar memperjuruhkan hak organ kita sekarang masuk sesi tanya-jawab disini aku lihat ada satu pertanyaan dari Anonymous kebetulan jadi dia tanpa nama entah mengapa apakah malu atau lupa tadi nama-namanya tapi disini ada pertanyaan setelah melihat putusan MK yang memberikan rekonstitasi sebagai komisi apakah memang secara tidak langsung rekonstitasi yang menjadi penelitian kasus penganggaran HAM di Indonesia dan apakah mungkin putusan MK tersebut sebagai salah satu cara untuk menutupi kebenaran itu sendiri ini saya serahkan ke Mbak Indri atau Pak Manunggal terlebih dahulu yang ingin menjawab oke Mbak Indri memberikan kode ke Pak Manunggal silahkan Pak sebenarnya yang paling kompeten menjawab ini Indri karena Indri yang mengajukan pengusian itu tapi memang sebenarnya kalau dilihat saya kira tidak perlu terlalu ekspert untuk melihat membaca putusan itu agak aneh dia sangat emphasize menekankan rekonsiliasi rekonsiliasi melalui kebijakan hukum dan kebijakan politik kebenaran atau truthnya tidak disinggung padahal kan yang dinyatakan tidak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kehilangan kekuatan hukum mengikat adalah komisi kebenaran dan rekonsiliasi nah keselunikahan apakah ini untuk menutupi kebenaran ya boleh-boleh aja curiga demikian karena ya apa dalam putusannya tersebut memang hanya menyebutkan kerekonsiliasi enggak enggak ada kebenaran enggak ada enggak ada enggak ada kalau kita mau berbaik sangka kita juga misalkan seperti perpres ini kalau kita mau curiga atau hati-hati lah yang bukan curiga pengalaman pada masa-masa yang sebelumnya semua instrumen hukumnya baik dari undang-undang pengadilan HAM undang-undang KKR itu bukan sekedar lemah karena bentuknya itu silap atau enggak sengaja atau tidak mengetahui tapi sepertinya memang keterkesan kuat memang didesain didesain untuk lemah seperti rumusan undang-undang pengadilan HAM mengenai serangan yang ditujukan secara langsung pada penduduk sibil kalau dalam rumusan status terahumannya serangan yang ditujukan pada populasi sibil ditujukan secara langsung jadi seolah-olah hanya mereka yang di di lapangan apakah memang sengaja melemahkan atau dilemahkan saya kira kita bisa bisa melihat itu makanya perpres itu juga kita akan melihat nantinya seperti kekhawatiran Pak Jo apakah memang ini sengaja untuk menyenangkan doang karena sebelum ini sebetulnya saya kira kita semua juga sudah tahu tapi kami bertiga juga luput banyak-banyak yang harus di cover itu beberapa tahun yang lalu juga di sana komisi persahabatan yang menggantikan ini untuk menggantikan KKR yang kemudian putusan MK yang demikian seperti itu tapi untuk konteks hari ini kita melihat inilah yang menjadi tentangan sumber hukum testifikasi pemerintah untuk membentuk atau mengepayakan adanya suatu kongsi kebenaran kembali dengan instrumen perpres menurut saya kalau kita diskusi hari ini kita menjawab perpres ya enggak masalah instrumen hukumnya satu kita punya instrumen hukumnya dan kemendesakan penyelesaian ini membutuhkan sesegera mungkin itu yang tidak bisa dijawab kalau kita melalui undang-undang nanti undang-undangnya seperti apa karena melibatkan banyak DPR tidak berkeadilan tapi perpres itu juga bukan suatu garansi yang akan dengan serta-merta pasti akan berkeadilan yang harus juga dikawal saya kira itu saja dari saya oke terima kasih Pak Manunggal mungkin langsung ke Mbak Indri ya kalau dilihat desainnya bagaimana seluruh kebijakan negara ini dibuat dan kemauan politiknya memang sejak awal seperti tadi saya sampaikan itu memang kata-kata rekonstriasi itu selalu muncul jadi tampaknya memang sejak awal itulah tujuannya tentu saja ruang interpretasi itu bisa dibangun ini makanya yang paling penting menurut saya sekarang adalah mendorong ruang-ruang terobosan itu termasuk kebutuhannya untuk mengajak teman-teman akademisi para-para dosen karena biasanya kalau urusan-urusan yang sangat hukum mereka akan mengacunya ke teman-teman akademisi untuk melihat apakah ini memang masih bisa dilakukan atau enggak bagaimana apa namanya analisis terhadap perpes terhadap perpu terhadap undang-undang yang ada nah menurut saya perlu perlu kita semua sebenarnya perlu membuka mata untuk mendorong hal-hal yang lebih punya ruang terobosan gitu termasuk juga mengikuti dinamika yang ada sekarang misalnya misalnya pertama tentu saja mendengarkan apa yang disampaikan sama korban Pak Bejo hanyalah salah satu dari sekian banyak korban yang bisa jadi juga permintaannya berbeda-beda gitu tapi sepanjang itu sesuai dengan karena prinsip-prinsip pemenuhan korban gak cuman satu kan jadi banyak permintaan yang diajukan ya itu memang haknya mereka gitu jadi sepanjang itu masih bisa dipenuh saya rasa itu harus bisa di-dipanggida dijawab oleh negara yang kedua memang terobosan itu termasuk terobosan yang sifatnya legal termasuk yang sifatnya hukum saya mau mengembalikan lagi tadi penting ada karena biasanya orang-orang hukum kan sangat legal formal ya inilah yang ada dalam tataran hukumnya kemudian ini harus dilanjutkan menurut saya kita harus keluar dari pakem-pakem itu mendorong ruang-ruang terobosan yang lain dengan mendasarkan prinsip-prinsip yang lebih universal gitu ya prinsip-prinsip internasional karena kalau kita hanya berdasarkan pada hukum Indonesia ya pasti akan lewat semuanya saya ingat waktu kita mengajukan judicial review itu itu mungkin baru pertama kalinya mahkamah konstitusi Indonesia mendapatkan ahli dari luar negeri karena kita waktu itu mengajak beberapa ahli internasional untuk menjadi saksi ahli menyampaikan bahwa apa yang kami ajukan itu melanggar prinsip-prinsip hukum internasional gitu sehingga kalau lihat putusannya ternyata mahkamah konstitusi melihat itu mengadopsi beberapa prinsip tersebut dan melihat bahwa memang ada beberapa ketidaksesuaian meskipun secara keseluruhan kita pertanyakan ulang ya tapi paling tidak cara pembelajaran seperti itu menjadi menjadi penting nah secara pesimis saya mau bilang memang itu yang dibutuhkan tadi Anggi bilang Dewan Perhukuran Nasional sekarang upaya unit pemulihan atau unit kerja pemulihan atau tim pemulihan dari saya kedengeran ya dari Kementerian Hukum dan HAM sekarang yang lagi bergerak tim terpadu tim terpadu dari Kementerian Hukum dan HAM dan mereka sebenarnya lagi menyiapkan perpres juga yang kami dengar gitu ya itu memang mengarahkannya ke sana gitu jadi ini butuh komitmen dan konsistensi dari kita sih karena menurut saya ruang kuasa itu ada di korban dan di teman-teman masyarakat sipil yang masih punya keberpihakan untuk itu atau pemerintah yang kalau masyarakat sipil mungkin bisa diukur ya keberpihakannya udah jelas lah gitu ya tapi korban yang apa namanya pemerintah yang punya keberpihakan itu gitu kayaknya itu yang harus dijalin jadi mau manfaatkan ruang yang ada tidak menutup ruang yang lain sambil harus dijalanin kalau pengalaman bertahun-tahun menanganin ini sih kita selalu bilang ya kemendingannya mungkin yang kecil gitu ya diambil tentu saja kita tetap harus kerja keras lagi tapi ya itu harus di semua peluangnya harus di harus diambil sambil melihat soal dinamika politik yang sedang berjalan oke oke terima kasih Mbak Indri kita masih punya waktu 8 menit sebenarnya untuk diskusi kali ini dan saya lihat sih belum ada lagi pertanyaan dari partisipan gitu kan nah aku sebenarnya punya pertanyaan sih jadi kan kalau tadi Pak Bujo berbicara bahwa yang dia baca belum ada nih definisi pelaku secara jelas gitu terus belajar dari undang-undang yang sebelumnya undang-undang KKN yang sebelumnya lebih banyak frasa rekonsiliasi daripada pengungkapan kebenaran gitu jadi sebenarnya apa sih yang harus diatur di dalam perpres Komisi Kebenaran ini yang sedang diwacanakan ini untuk memastikan bahwa hasil dari Komisi Kebenaran ini itu tidak menjadi tumpukan yang usang gitu tapi dia bisa efektif dalam meluruskan sejarah dan mempublikasikan Kebenaran jadi sebenarnya apa sih yang harus diatur dalam perpres KKR ini gitu atau Pak Manunggal lebih dahulu Mbak Indri mungkin yang ada di depan saya masih buka ya masih ini agak ini ya agak apa tricky gitu ya di satu titik mungkin kita perlu aturan hukum supaya semuanya jelas tapi di titik lain kadang-kadang aturan hukum itu membatasi banyak hal gitu kayak di Komisi Kebenarannya Aceh itu sekarang mereka sangat terbatasi ketika rasa soal pelanggaran ham berat dan pelanggaran ham jadi ternyata di kanun yang mereka buat yang ada di Aceh itu Komisi ini hanya bisa menjalankan bungkapan kebenaran untuk kasus pelanggaran ham tapi bukan pelanggaran ham berat itu jadi persoalan sekarang karena kemudian Komunasam bilang oh ini tanggung jawabnya Komunasam bukan KKR gitu jadi kalau dalam kebijakan menurut saya hal-hal yang sangat prinsip itu harus dimasukkan pertama soal hak-hak korban lalu kemudian definisi yang jelas saya setuju dengan Pak Bejo soal siapa itu korban dan siapa pelaku itu salah satu juga yang sebenarnya lemah dari undang-undang KKR yang lalu tidak memasukkan beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip hak korban misalnya amnesti rekonsiliasi mungkin masih bisa jadi salah satu rekomendasi misalnya jika itu dibutuhkan ya tapi amnesti itu sudah pasti sebenarnya tidak bisa meskipun di undang-undang apa namanya putusan MK itu juga disampaikan lalu kemudian soal orang-orang yang harus terlibat menjadi komisioner saya rasa penting untuk memastikan orang-orangnya punya integritas tidak punya keberpihakan terhadap keberpihakan terhadap berlakunya satu tindak kejahatan itu juga jadi penting jadi mungkin harus dipikirkan benar soal proporsionalitas antara aturan hukum dan ruang-ruang terobosan yang masih memungkinkan untuk bisa dicapai karena pengungkapan kebenaran sebenarnya gini pengungkapan kebenaran itu bukan langkah hukum dia langkah non-judicial dan itu sebenarnya ada ketika langkah hukum membatasi banyak hal jadi jangan sampai kemudian meskipun kita punya peraturan kebijakan apapun itu nanti untuk upaya pengungkapan kebenaran dia menjadi terbatas juga seperti langkah-langkah hukum kalau kayak gitu berarti tujuan utama untuk pengungkapan kebenaran lewat apa namanya kebijakan ya bisa undang-undang atau PRPS atau apapun itu jadi gak tercapek juga jadi jangan terlalu legal form yang menurut saya oke terima kasih Mbak Indri Pak Manunggal ingin langsung oh lagi berpikir dalam berpikir Pak Manunggal halo Pak halo apakah Pak Manunggal oke oke mengenai pelaku tadi ya saya sepakat dengan Indri dalam arti kita tidak boleh terlalu legal walaupun rumusan legal itu juga penting dan kaitan dengan ini memang komisi kebenaran itu seandainya nanti tentu ada ada hal yang mungkin di luar bahasan kita hari ini itu juga gak bisa dilepaskan misalnya kalau kita soal isu pelaku kejadian terhadap manusia serangan yang didirikan secara langsung menurut sipil itu itu sudah membatasi pelaku juga sehingga banyak top officials yang yang akan terluka dan itu kan menjadi persoalan sehingga korbannya ada orang matinya jelas ada tapi gak ada pelakunya nah tentu saja kalau kita mencerahkan undang-undang dari apapun produk hukum memang kasihan atau apa ya telah itu penting sehingga tadi yang apa diselajah terakhir bagaimana perpres ini partisipasi gak pasti dari korban juga kemudian dari kelompok apa simil society dan akademis karena disitulah apa ya kemungkinan untuk menyisir dikomparasi TRC di negara-negara lain lemahan yang terjadi bisa ditekan sedemikian rupa karena jangan sampai dia sudah menjadi produk hukum kemudian menyebutkan persoalan ini gak bisa gak bisa katakanlah gak bisa lain kecuali berbuka studi komparasi untuk melihat ini jadi memang partisipasi seluasnya sehingga jangan sampai sudah dirumuskan menjadi law tapi justru menimbulkan injustice alih-alih menciptakan justice justru menimbulkan ketidakannya itu aja ya oke terima kasih Pak Manunggal dan Mbak Indri kita masih punya waktu 2 menit saya punya kesempatannya lagi karena ini sebenarnya kata penasaran saya isu KKL ini kan baru muncul atau baru lama itu di tahun 2019 kemarin nah sebenarnya kenapa sih isu KKL atau wacana KKL ini baru muncul di tahun 2019 setelah di tahun 2006 sempat ditahukan terus abis itu 13 tahun gak ada wacana-wacana di publik terus ada lagi wacananya di publik nah sebenarnya bagaimana dinamika politik soal komisi kebenaran ini sampai hari ini menurut pandangan Mbak Indri dan Pak Manunggal Mbak Indri atau Pak Manunggal dulu ini ada di depan saya nih Pak Manunggal nih Indri dulu deh oh Pak Indri dulu oke iya ini agak sulit ya karena kita juga bukan orang di dalam yang tahu sejauh mana dinamika politik di dalam mereka tapi sepanjang yang pernah disampaikan jadi ada beberapa kali pertemuan juga dengan teman-teman masyarakat sipil ya ini menjawab apa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mulai dari RCPMN sampai kemudian gangguan-gangguan nah karena ini kan sebenarnya isu yang terus muncul ya meskipun sayangnya kadang-kadang dipolitisir gitu menjelang pemilu menjelang apa pembelian presiden itu muncul lagi gitu dan katanya niat baik untuk menyelesaikan saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu senang dengan kata menyelesaikan karena menurut saya proses pemenuhan hak korban itu tidak bisa selesai gitu baru selesai ada komisi kebenaran misalnya atau ada pengadilan bisa jadi itu tidak dianggap tuntas jadi mungkin bukan ruang penyelesaian tapi pemenuhan hak dan wajar saja kalau ini kemudian muncul terus gitu karena memang sepanjang hal itu tidak dia rasa adil bagi korban ya dia akan terus mendorong supaya ini dipenuhi gitu nah dari ruang yang katanya niat baik itulah muncul cuman sayangnya sih kalau menurut saya beberapa kebijakan itu ditangkapnya berbeda-beda ya misalnya seperti kita tahu zaman Komnas HAM kan mulai ada sebelum tim terpadu itu sebenarnya ada Dewan Kerukuna Nasional juga lalu Komnas HAM sempat diundang untuk menjadi untuk memberikan masukan gitu ya lalu dan sejauh mana sebenarnya relasi antara Komnas HAM dengan inisiatif itu gitu dan kemudian bergulir nih sekarang ada tim terpadu ada yang hanya mau ngurusin soal pemulihan dan lain-lain gitu nah kayaknya memang perlu didorong bahwa mau tidak mau bicara soal penuhan hak korban ya berangkat dalam kerangka keadilan transisi memang itu sesuatu yang ideal tapi itulah yang memang harus dipenuhi gitu loh bahwa kemudian saat ini bisa jalan yang mana dulu ya boleh saja tapi menurut saya yang paling mendasar adalah pengakuan bagi korban itu sendiri acknowledgement ya bahwa mereka adalah korban dan mau tidak mau sebenarnya yang paling perlu dilihat ya memang harus ada pengkapan kebenarannya bahwa mereka korban gitu saya sepakat banget bahwa pengadilan harus ada gitu tapi bayangkan misalnya kalau sekarang kita mendorong adanya pengadilan setelah berapa puluh tahun pengadilan terakhir itu ada saya nggak tahu diskursus ini hanya didiskusikan di kita apakah jaksanya masih paham soal apa hukum acara pidana yang ekstraordinary dulu aja nggak paham gitu dulu hakim-hakimnya dan jaksanya masih punya banyak support dari internasional untuk memahami konteks pelanggaran HAM sekarang nggak ada sama sekali jadi kalaupun harus ada pengadilan kayaknya harus ada prakondisi untuk membenahi sistem peradilannya itu sendiri termasuk undang-undangnya undang-undang 26 dan lain-lain perubahannya supaya kalaupun dia ada dia bermakna gitu bagi korban dia nggak cuma sekedar ada tapi kemudian membebaskan pelaku lagi itu yang pengadilan yang mekanismenya ada yang pemulihan misalnya sekarang korban pemerintah berusaha masuk dalam ruang-ruang yang sifatnya bantuan karikatif oh iya karena masih orang tua makanya dia harus ambil BPJS tapi pengakuan dari korbannya sebagai korbannya nggak ada nah menurut saya apa yang dilakukan oleh Komnasam dan LPSK itu terobosan itu nggak ada dalam undang-undang tapi itu bisa dijalankan jadi hal-hal yang kayak gitu kayaknya harus dicari pengakuan formal dari negaranya ada dulu kalau kita ketemu sama teman-teman korban yang ada di daerah-daerah beberapa kali saya ketemu mereka pajang loh surat dari Komnasam itu bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM karena mereka aksesnya jauh kalau yang di Jakarta mungkin masih bisa tiap hari demo ke Komnasam tapi kalau di sana jauh dan buat mereka itu memberikan pengakuan sendiri gitu nah cobalah pemerintah bisa lebih kreatif mencari ruang-ruang itu untuk pengakuan bagi korban karena pengakuan itu penting untuk membuka ruang atau jalan-jalan yang lain jendela-jendela yang lain dan itu nggak boleh ditutup gitu ya kalau lihat pengalaman di Latin Amerika gitu kan Komisi Kebenarannya udah dari tahun 80-an pengadilannya baru ada sekarang nggak apa-apa juga yang penting nggak ditutup gitu prosesnya nah sepanjang itu ada ya mungkin seperti Mbak Galo bilang ya kita harus berhadapan dengan bajai yang nggak sempurna itu tadi gitu itu net ya oke terima kasih Mbak Indri tadi quotes yang bagus bahwa pemerintah harus lebih kreatif untuk pengakuan kebenaran gitu kan jangan hanya mengikuti harus tapi dia harus pemerintah harus punya inovasi dan kreatif untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat ini oke Pak Manunggal bisa langsung saya lupa di mana ya di flyer atau di mana saya membaca perpu ini apakah untuk menuju pada impunitas gitu itu kan pertanyaan apa ya yang berdasarkan ada curigation dan kesurigaan menurut saya juga ada ada apa bisa bisa dibenarkan juga keturigaan seperti itu karena naga-naganya bisa jadi lebih kepada reconcile rekonsiliasi kemudian kalau kita melihat statement public official selama ini lebih kepada apa ya lupakan masalah yang lalu kita saling memaafkan memaafkan bagaimana kalau tidak ada bagaimana kita bisa maafkan atau bagaimana korban bisa maafkan kalau tidak ada kesalahan yang diakui nah pemerintah RI sepanjang pengetahuan saya belum pernah melakukan permohonan pengakuan seperti tadi disampaikan permohonan maaf kemudian apalagi mengakui padahal sebenarnya laporan investigasi komnas HAM sudah menunjukkan kalau ada dugaan awal pelanggaran berat asasi manusia 65 korban sudah jelas ada terjadi orang-orang tewas ada pergudakan ada orang bilang dan sebagainya nah kemudian tadi ini menyebut langkah konkret seperti dari LPSK yang memberikan bantuan kemudian kemas HAM dan sebagainya itu bagus walaupun kalau kita lihat dari ketatanegaraan itu bisa dimengerti bahwa lembaga-lembaga itu kan state auxiliary organs mereka independen mereka tidak dikwaksekutif nah tapi oleh eksekutifnya pemerintah yang sebutnya duty bearer paling utama dalam penegaraan HAM harus dikatakan belum pernah ada yang paling paling gampang entah gampang entah enggak paling gampang sebenarnya sebenarnya ternyataan public statement bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM kasus bla 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 gitu ya dan pemerintah mengesal meminta maaf itu kan belum pernah ada pernah ada enggak sih Indri? enggak ada ya yang selama ini kita dengar kan atau menjadi kadanglah salah satu milestone adalah Abdurrahman Wahid saat itu ya tapi dia kan saat itu dalam kapasitas sebagai ketua PPNPU karena menyadari atau mengingat sejarah bahwa NPU dulu dalam pasal 65 tapi dari pemerintah itu belum pernah ada ini bisa kita bandingkan sekali lagi contoh pasitnya Nelson Mandela Nelson Mandela 40 tahun di penjara tapi ketika dia menjadi public official dia meminta maaf gitu kepada korban kalau dilihat kan lucu sebetul karena Nelson juga adalah korban tapi Nelson Mandela itu menempatkan dirinya sebagai state jadi dia meminta maaf dan ini Indonesia udah 20 tahun lebih gitu enggak ada itu yang hal yang sederhana enggak dilakukan tapi sekarang ini terjadi pembiaran semoga optimisme saya ini enggak terbukti pesimisme ini enggak kita melihat 20 tahun ini enggak ada pengakuan itu kalau kita melihat regulasi instrumen-instrumen hukumnya saya harus katakan ada desain memang untuk lemah mungkin juga ketika masyarakat itu ada yang kuriga bahwa ini seperti tadi Pak Pesun untuk sebenarnya menghiburkan perkorban ya make sense juga gitu karena kalau memang ada kesembuhan penyelesaian anggaran HAM berat masa lalu bisa juga pemerintah itu kan mengusulkan perubahan misalnya penyempurnaan undang-undang penadilan HAM itu yang tidak ada kemudian kasus-kasus yang mandi di pecahsaan agung pecahsaan penyelesaian penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tadi saya sampaikan melalui dua mekanisme setidaknya pengadilan HAM dan kemudian KKR oke KKR ini sekarang indik tingkat baik atau apalah tadi tapi pengadilan HAM itu juga kalau indik tingkat baik itu juga dinanti bagaimana kecasaan harus melindak lanjut dan itu kecasaan kan dibawah kontrol presiden juga bisa melindak jadi temuan Komnas HAM sehingga tidak mandak seperti ini kasus-kasus itu apa yang kita sebut sebagai pingpong kasusnya pingpong dari Komnas HAM ke kecasaan agung 2012 sudah diserahkan karena sekarang tidak ada keselanjutannya dan korban semakin menua sudah semakin semakin mati semakin berguguran tanpa ada kehadiran dan ini presiden yang sangat buruk kita sebagai bangsa malu dengan Timor Leste dalam sekian relatif singkat bisa menghasilkan cega yang sangat tebal dan astonishing mengagumkan bukan kita menyukai kekerasannya tapi bagaimana detailnya laporan Komisi Kebenaran Timor Leste itu sehingga bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang tidak ingat bangsa Timor tapi juga bangsa Indonesia atau manapun bahwa itu akan terjadi inhumanity itu kita mesti malulah tapi semoga masih ada optimisme untuk bahwa ini perpres ini memang berpihak pada korban begitu ya oke terima kasih Pak Manunggal mungkin tadi yang disebut Mbak Indri inovasi dan kreatif itu bisa dimulai dengan belajar atau melihat dari negara lain bahwa tadi Buga Lu juga membutuhkan ada 48 kebenaran yang ada di negara-negara lain jadi mungkin Pemerintah Indonesia juga bisa belajar dari sana karena sebenarnya ini kita udah agak lewat mungkin langsung aja closing statement untuk Mbak Indri dan Pak Manunggal ada waktu 4 menit nih jadi masing-masing bisa 2 menit closing statement dimulai dari Mbak Indri kayaknya udah semua deh maksud saya aku rasa kayaknya itu udah bagian dari closing gak kalau dari aku ya oke kalau Pak Manunggal terima kasih ya oke terima kasih Pak Manunggal dan Mbak Indri saya akan membacakan sedikit closing statement nih dari Pak Bejo beliau mengatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasar hukum oleh sebab itu hukum harus ditegakkan itu amat sangat tegas bahwa hukum memang harus terus ditegakkan demi keadilan korban jadi keadilan untuk korban oke terima kasih Mbak Indri dan Pak Manunggal setuju terima kasih Mbak Indri dan Pak Manunggal atas waktunya dan kesempatannya sudah berbagi informasi sudah sangat komprehensif terima kasih dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan di sini ataupun nantinya yang menyaksikan lewat kanal Youtube Kontras terima kasih banyak aku ingin mengingatkan sekalian mempromosikan saja bahwa akan ada serial webinar-webinar kedepannya jadi bisa perhatikan atau bisa langsung kunjungi web maupun media sosial Kontras di Instagram Kontras underscore update dan di Twitter at Kontras jadi untuk teman-teman yang ingin terus menambah ilmu terkait pelanggaran HAM masa lalu ataupun pelanggaran HAM dengan konteks kekinian silahkan kunjungi web Kontras dan media sosial Kontras sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung dan terima kasih untuk para pembicara semuanya saya tutup webinar kita kali ini diskusi kita kali ini terima kasih untuk semua dan selamat sore selamat menikmati terima kasih